Kata birokrasi pasti jawabannya kantor kelurahan gitu kan ya Atau misalnya susahnya ketemu orang Atau mungkin yang lainnya adalah pemerintahan Itu adalah contoh yang tidak tepat sebenarnya ya Birokrasi adalah bagaimana cara pengaturan bekerja dalam organisasi Pada prinsipnya sih yang namanya birokrasi itu bertujuan untuk membuat standar Yang kemudian yang kedua Karakter dari birokrasi itu adanya tugas-tugas yang rutin Kemudian diselesaikan secara spesial Kemudian aturan yang sangat formal Dan adanya regulasi serta pengelompokan tugas yang kaku Tujuan kita nih dari belajar mengenai birokrasi Mungkin Anda bisa ngebantu orang lain untuk sama-sama memahami Birokrasi itu tidak seperti itu Bahkan sebetulnya birokrasi bisa menjadi suatu hal yang baik Pasalnya banyak warga punya pengalaman tidak mengenakan Ketika berurusan dengan birokrasi di Indonesia Berbagai usaha dan inovasi telah dilakukan untuk menciptakan model penyelenggaraan pelayanan publik Yang cepat prosesnya, murah biayanya, dan mudah persyaratannya Peningkatan kualitas pelayanan publik juga telah digunakan sebagai parameter penilaian tingkat kebajuan reformasi birokrasi Dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik Terdapat 8 area perubahan Dengan hasil capaian yang berbeda dari tiap-tiap areanya Satu di antaranya adalah pelayanan publik Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Di suatu daerah bahkan di Indonesia Untuk mendorong peningkatan pelayanan publik Disahkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik Undang-undang ini menetapkan standar pelayanan yang harus dipatuhi setiap penyelenggara pelayanan publik Upaya-upaya peningkatan pelayanan publik telah dijalankan baik dengan sumber daya domestik Maupun bantuan mitra pembangunan dari luar Seperti pemerintah Jerman, Amerika Serikat, Kanada, Korea, Australia Beberapa inovasi pelayanan publik sudah mendapatkan penghargaan internasional Seperti penghargaan inovasi pelayanan publik Yang diberikan oleh United Nations Public Service Award Atau UNPSI Kepada Kabupaten Ajaxingkil dan Kabupaten Sragen pada Juni 2015 Seiring dengan inovasi pelayanan publik Tuntutan masyarakat akan suatu pelayanan yang terima dan berkualitas Akan semakin menguat Dan penyelenggara pelayanan publik harus menanggapinya dengan inovasi pelayanan yang terus menerus Sehingga kepuasan masyarakat semakin meningkat Penetapan standar pelayanan harus memuat setidaknya persyaratan dan prosedur pelayanan Jangka waktu penyelesaian, biaya pelayanan, dan jalur pengaduan bagi warga yang kurang puas Sebagai masukan perbaikan kualitas pelayanan Salah satu kunci agar pelayanan berkualitas terletak pada cara petugas memberikan pelayanan Petugas pelayanan publik diharapkan dapat melayani secara komunikatif, ramah, profesional, dan berintegritas Untuk itu, kegiatan penenjak juga perlu dilakukan Seperti pelatihan pelayanan Tugas pelayanan Survei kepuasan masyarakat Serta pemberian reward dan punishment Bagi masyarakat yang ingin memberikan respon Saat ini sudah banyak kepala daerah yang menyediakan nomor telepon khusus Untuk menerima saran dan pelajuan dari masyarakat Di banyak kantor pelayanan juga sudah terlihat adanya inovasi layanan Seperti layanan keliling, layanan panggung, dan pelayanan satu atap Hal inilah yang harus terus dipertahankan Bahkan dikembangkan oleh pemerintah besar Maupun daerah telah memberikan pelayanan publik ke depannya Reformasi birokrasi pada pelayanan publik Akan merubah wajah satu badan pelayanan publik Dan menjadi pembelajaran bagi badan pelayanan publik lainnya Dan terus berkembang Hingga seluruh pelayanan publik di Indonesia Dapat memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan memuaskan Oleh birokrat yang profesional, ramah, dan berintegritas tinggi Seperti contoh seorang pegawai yang memiliki banyak pekerjaan di kantornya Harus meninggalkan pekerjaannya berjam-jam Untuk memperpanjang surat kendaraan bermotornya Dan akhirnya tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu Tetapi akan berbeda apabila ia dapat membayar pajak surat tangan kendaraan bermotornya Dengan cara drive-thru Yang hanya memakan waktu sekolah menit Dan pekerjaannya di kantor selesai tepat waktu Menyenangkan waktu berjuang jam Sehingga bisa lebih produktif Untuk mendorong penyedia pelayanan publik Mengingatkan kualitas layanannya Maka pemerintah dalam hal ini Kementerian PAN-RB Menjanankan pembangunan wilayah bebas korupsi Dan wilayah birokrasi kursi melayani WBK-WBBM Di setiap instansi pemerintah Melalui program ini diharapkan Semakin banyak unit kerja pelayanan publik Bisa menjadi zona percontohan Pada akhirnya Setiap unit kerja Terbebas dari praktek korupsi Dan bisa melayani secara optimal Setiap tahun predikat dan penghargaan wilayah bebas korupsi Dan wilayah birokrasi bersih melayani Diberikan oleh kemanifan MP Dan keapresiasi terhadap unit pelayanan publik Yang inovatif Berkualitas dan bebas korupsi